Pertama lingkungannya dia enak, pertama dekat pasar, terus akses jalan juga lebih enak, mal akses ke Surabaya juga lebih enak. Pertama lingkungannya itu bentuknya udah model, model rumah sama tipenya, terus rumahnya juga bagus, posisinya aku suka sih, tingkat penyamanya sangat lemar, kendaraan yang lewatnya menjadi lebih bebas polusi, untuk polusinya sih normal karena gak diketapu. Enaklah disini lebih tenang. Kok gak pernah? Enggak pernah. Banjir sih selama ini enggak pernah. Ini sih belum pernah. Semuanya sesuai terus, semua-semuanya enak sih. Selama-semuanya selalu jaga sih. Selalu bersih. Selama ini saya lihat juga oke, ada tukang taman, ada tukang taman, semua jalan sih. Airnya lancar. Airnya lancar di sini. Air lancar. Airnya juga lancar. Airnya lancar. Airnya lancar. Airnya lancar. Airnya ini nanti makalah jadi tempat strategis. Strategis. Sekarang juga banyak peruang-peruang. Strategis sih, keluar jarang laya udah ada burangka Indomaret, udah ada waru-waru. Entahnya strategis. Jadi kalau hukuman mana juga enak. Terus hukumannya juga enak di sini. Sebanding sih. Rumahnya cukup besar. Selanjutnya. Ya masih oke sih. Menurut saya. Menurut saya sebanding. Jadi sebelum di sini pun kan sudah kayak perbandingan dengan rumah-rumah yang di daerah sini. Untuk luas tanah yang segini memang masih selain cengli lah harganya gitu. Jadi sesuai lah apa yang kita bayar sama apa yang kita dapat. Selama ini, Bank Mandiri dengan Cross City Residence sudah bekerja sama dengan baik. Cross City Residence sudah sangat kooperatif dengan Bank Mandiri dan kita menjalin sinergi yang sangat baik. Seluruh legalitas yang diserahkan oleh Cross City Residence ke Bank Mandiri untuk proses kerjasama sudah memenuhi ketentuan yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri. Salah satu tips untuk pemilihan bank dalam pembiayaan KPR Bapak Ibu. Yang pertama, pilihlah bank yang terpercaya. Dan bank yang mampu memberikan kredit jangka panjang. KPR ini adalah kredit 10 tahun, 20, 30 tahun. Pastikan bank yang Bapak Ibu pilih masih ada 10, 20 tahun ke depan. Jangan sampai selama proses kredit, bank tempat pembelian KPR Bapak Ibu berubah atau gondek ganti nama. Tentunya ini akan menyulitkan Bapak Ibu pada saat pelunasan. Kemudian, pastikan bank yang Bapak Ibu pilih memiliki proses KPR yang cepat dan rate yang kompetitif. Seperti Bank Mandiri. Untuk legalitasnya, kebetulan untuk proses konsertifikatannya dari kantor kita yang mengerjakan. Dan sampai saat ini, spiksing-spiksing masing-masing unitnya sudah diselesaikan semuanya. Yang jelas pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah legalitas dari perumahan tersebut. Apakah sertifikatnya sudah ada, dari spiksing, dan perizinan-perizinannya. Terima kasih telah menonton!